Epidemiologi survei dan keselamatan dan kesehatan kerja Agenda penurunan pengertian dan ruang lingkup epidemiologi ketiga Ukuran-ukuran epidemiologi Tujuan umum dan khusus mengenalkan konsep-konsep dasar epidemiologi dalam terapan-terapan ketiga Paham ya Konsep lapangannya Seterapan di lapangan, pahami ukuran yang diulangkan dalam epidemiologi ketiga Penaluan ini terapan ketiga merupakan fungsi pencegahan atau preventif, normatif, kuratif, dan rehabilitatif Diberukannya upaya yang terus-menerus untuk merekod dan memantau kasus-kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang digunakan untuk evaluasi Demain industri untuk memberikan program penjagaan, intervensi, timbulan, kecelakaan, dan atau PHK Continuous improvement surveillance ketiga diperlukan untuk menjalankan proses peningkatan dan berkelanjutan pada suatu upaya manajemen Jadi ada policy planning, implementation, evaluation, dan review Dasar hukum, undang-undang nomor 13 tahun 2003, undang-undang nomor 1 tahun 1970 Permenaker Trans nomor 13 garing men garing 10 garing 2011 Itu diperlukan sistem surveillance aspek ketiga untuk memaksimalkan upaya perlindungan perlu data dan informasi Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan kinerja perlindungan tenaga kerja Upaya-upaya K3 merupakan proses manajemen risiko Prinsip pengelolaan K3 itu pengendalian, substitusi, dan eliminasi Pengendalian teknis, monitoring lingkungan, dan APD sebagai primary prevention Dengan umpan balik hasil surveillance Lalu monitoring biologi, purisaan awal, diagnosis, treatment, sebagai secondary prevention Rehab, dan manajemen kecesetan Jangan sospek, yaitu tertiary prevention Tujuan dan kegunaan untuk identifikasi dan estimasi besar dari suatu masalah Identifikasi kelompok berisiko rendah dan tinggi Pantau trend dengan waktu dan tempat Identifikasi kasus, kelompok tertentu, tempat kerja untuk ditindak lanjuti Identifikasi penyakit baru dan gejalanya Identifikasi adanya risiko-risiko baru Kegunaan membuat prioritas pengendalian masalah kesehatan atau keselamatan Evaluasi progres keberhasilan atau kegagalan dari intervensi dan program Buat rencana data untuk efektivitas dan analisis keuntungan Buat dugaan hipotesis berdasarkan analisis hubungan antara penyakit dan faktor pajanan Pengertian epidemiologi ketika Epi itu tentang demo sayat lokas ilmu Epidemiologi adalah studi yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dan keadaan kesehatan pada populasi Serta penerapan untuk pengendalian masalah kesehatan Occupational epidemiologi adalah penerapan untuk pengendalian masalah kesehatan Of workplace exposure on the frequency and distribution of diseases and injuries in the population Evidence based approach Populasi yang menjadi dasar informasi Konsep surveillance epidemiologi sering dipahami hanya sebagai kegiatan pengumpulan data Dan menanggulakan suatu kejadian saja Menurut WHO, surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematik Dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan Surveillance epidemiologi harus mengiputi upaya-upaya analisis atau kajian epidemiologi Serta pemanfaatan informasi epidemiologi dengan metode yang valid dan reliable Surveillance K3 Surveillance epidemiologi K3 adalah kegiatan analisis secara sistematik Dan terus menerus terhadap aspek-aspek K3 Atau masalah-masalah K3 dan kondisi yang mempengaruhi perubahannya Agar dapat melakukan tindakan penjagaan yang efektif dan efisien Upayanya melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggaraan program K3 Sistem surveillance epidemiologi merupakan tatangan prosedur penyelenggaraan surveillance epidemiologi yang terintegrasi antara unit-unit Penyelenggara surveillance, laboratorium, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggaraan program K3 Menyebutkan tata hubungan surveillance epidemiologi antara wilayah kabupaten terkota, provinsi, dan pusat Ciri penerapan epidemiologi selalu mempelajari sekelompok orang, masyarakat, sekelompok, atau kelompok bukan individu Selalu membandingkan kelompok yang satu dengan yang lain, kuantitatif Selalu mempertanyakan apakah mereka dengan kondisi tertentu lebih sering mempunyai karakteristik tertentu daripada mereka yang tidak dalam kondisi tertentu, kualitatif Jelas-jelas epidemiologi, epidemiologi deskriptif, identifikasi hubungan penyakit dengan mengetahui distribusi Membuat perencanaan atau kebijakan lanjutan, menentukan hipotesis, waktu, tempat, orang, atau umur, sex, trust, occupation, pasosial, dan setelah Epidemiologi analitik membuat proyeksi tentang besaran pengaruh Menguji hipotesis antara faktor risiko terhadap penyakit Identifikasi hubungan penyakit dengan kemungkinan penyebab Penguji hipotesis penyebab Epidemiologi, scientific methodology Frequency, what, masalah kesehatan yang dihadapi Distribusi, who, siapa yang terkenal atau tidak masalah Where, dimana terjadinya masalah When, kapan masalah terjadinya Determinan, why, mengapa masalah terjadi How, bagaimana mekanisme terjadi Masalah Objek epidemiologi serpenan K3 Variable yang berhubungan dengan K3 Tenaga kerja, alat, bahan, serta prosesnya Kesehatan dan keselamatan Kesehatan lingkungan Tidak adanya PAK Untuk kesehatan Keselamatan dan kecelakaian kerja Dan lingkungan Ada polusi Ruang lingkup terapan epidemiologi K3 Sumber bahaya di tempat kerja Risiko K3 Outcome dari proses produksi Incident itu no loss accident Silakan atau accident itu loss accident Anggungan kesehatan Occupational diseases Surveillance sumber bahaya dan risiko Hazards and risks Hazard surveillance Bahaya data surveillance dapat menangkapi Surveillance penyakit Baik untuk penelitian Untuk membangun atau mengkonfirmasi hubungan bahaya penyakit Serta untuk aplikasi kesehatan masyarakat Dengan menggabungkan data bahaya pengawasan dari inspeksi rutin Di berbagai industri Untuk mengidentifikasi kelompok pekerja terhadap tingkat paharan Sumber-sumber bahaya Mesin Menggerak pompa lift Sampai dengan binatang dan lain-lain Ini menurut SK binhub nasker Cap 85 Garing BW Garing 98 Surveillance risiko Atau risk Jadi ini jenis risiko Dari C1-10 Ini diklasifikasikan menurut jenis kejadian Hazard dan risk surveillance Dapat dipenuhi dengan upaya penilaian risiko Nah jadi Establish the context Identify risk Lalu analisis Assess Lalu kita treat Dan disertai communicate Dan monitor Ya ini cara pengisiannya Jadi di lembar ke satu Formula identifikasi bahaya Berbasis aktivitas Kita isi flowchart ini Contohnya untuk pembuatan tahu Dari bahan Kedenai Dicuci Dendang Sampai dengan menjadi produk Itu lembar kedua Proses Produksi ini Proses dan lokasi Untuk urahin aktivitas pekerjaan Lalu nambah industri Kita uraikan Kita uraikan Proses dan lokasi Dan uraian aktivitas pekerjaan Lalu di lembar ketiga ini Formulir penilaian risiko Berbasis aktivitas pekerjaan Jadi kita identifikasi bahaya Evaluasi risiko Untuk kesimpulan Serta rekomendasi Lalu Formulir pengelolaan Aspek Industri Industri Tempat kerja Dari bagian Atau proses Sumber bahaya Jenis bahaya Sesaran dan risiko Dan pengendalian Sumber bahaya Mulai dari eliminasi Substitusi teknis DN APD Dan lain-lain Lalu Task group Mau nereview items Dari bulan Januari Sampai Desember Kemudian Annual Meeting Schedule Facility Safety And Health Committee to Task Group Meeting Dates Time And Location Dari Januari Sampai Desember Dicatat Siapa peserta Pengunjung Lalu Safety Talk Record Personing Conducting Department Attendance Content Lalu Surveillance Gangguan Kesehatan Kerja Termasuk PAK Health Surveillance Setujuan utama Surveillance Kesehatan Kerja Adalah untuk Menidentifikasi Kejadian Dan prevalensi Penyakit Akibat Kerja Dikenal Dan Cedera Mengumpulkan Data epidemiologi Deskriptif Pada Insiden Dan prevalensi Penyakit Ini Secara Akurat Dan Komprehensif Merupakan Perasyarat Penting Untuk Membangun Sebuah Penekatan Rasional Dalam Rangka Menyakit Akibat Kerja Dan Cedera Spoon Womet Surveillance To Membuat Data Data Dasar Deteksi Adanya Kejadian Atau Penyebaran Penyakit Pastikan Adanya Masalah Atau Suatu Deviasi Buat hipotesis sehubungan dengan faktor risiko, identifikasi suatu penyebab suatu kasus yang akan dilakukan uji hipotesis sehubungan dengan faktor risiko, menilai efektivitas dampak dari upaya pengendalian yang kita lakukan, beri panduan pada upaya pengobatan, the choice of antimicrobial agents, Jalata menentukan strategi penjagaan, administration of vaccine or chemopropylosis, jalankan prosedur, penuhi ketentuan peraturan, standard, guidelines, dan persyaratan, lalu bukti di persidangan, pelaksanaan, penelitian, bandingkan upaya pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit maupun di rumah sakit. Typical occupational setting, psychological factors, stress, shift work, human relationships, biological factors, bacteria, viruses, parasites, excellent factors, hazard situations, speed, influence of alcohol, drugs, physical factors, noise, climate, radiation, ergonomics, chemical factors, chemical, dust, drugs, tobacco, skin irritants, food additives, Specific features of occupational epidemiology, some disease, and the associated risk factors rarely, if you ever occur in non-occupational settings. Masalah penyebab penyakit akibat kerja, agen spesifik jelas, lokasi paparan diketahui, gejala dan tanda dapat dibedakan dengan penyakit, paparan beragam atau multiple, waktu terpapar yang tidak jelas, Periode latin, periode latin yang jelas, periode latin yang tidak sama untuk semua orang Faktor kimia, efek terhadap tubuh tergantung Jenis bahan kimia, dosis pemaparan, lama pemaparan Sifat risiko kimia, interaksi beberapa pemaparan ganda, kerentanan individu, kondisi kesehatan, kegiatan fisik, dan kelompok etnis Reward alami penyakit dari healthy, disease onset, symptoms, sick care, diagnosis, treatment, outcome, cure, control, disability, and death Tahapan pelaksanaan health surveillance, penilaian sifat besarnya dan distribusi penyakit akibat kerja dan cedera di suatu area Pengumpulan data prevalensi kejadian dan memungkinkan analisis kecenderungan penyakit akibat kerja dan cedera di antara kelompok yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan selama periode waktu yang berbeda Mendeteksi tren seperti ini berguna untuk menentukan kontrol dan prioritas penelitian dan strategi Dan untuk mengevaluasi efektivitas dari setiap intervensi yang dilakukan Ini contoh formulir surveillance K3, dibuat identitas pekerja, keterangan kasus, dan klasifikasi kasus Ini versi dari Occupational Safety Health Assessment Form dari US Department of Labor Dengan bentuk questionnaire, law of work related to injuries and illnesses Epidemiologi versus analisis risiko Epidemiologi studi kilas balik berdasarkan disease oriented atau agent oriented Distribusi penyakit, cedera atau mati menurut orang, tempat, dan waktu Analisis risiko, bahan khusus atau kasus tertentu Eliminasi risiko kuantitatif Bagian dari manajemen risiko Beritimangan legislasi dan regulasi pengendalian dampak lingkungan terhadap kesehatan Jadi ini perbedaannya Analisis risiko itu, peperan risk agent dinyatakan sebagai asupan intik Sementara epidemiologi tidak harus dinyatakan sebagai asupan Untuk risk agent dibutuhkan Antropometri dan pola aktivitas pada analisis risiko Namun di epidemiologi tidak harus antropometri dan pola aktivitas Kalau di analisis risiko Arsinogenik dan non-karsinogenik dibedakan Sementara di epidelingkungan disamakan Kalau hubungan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan Tidak diuji di analisis risiko Namun di epidelingkungan di uji Directly proportional Tidak berarti Besaran risikonya di analisis risiko Sementara di epidelingkungan Besaran risiko dibaca Directly proportional Kuantitas risiko digunakan untuk manajemen dan komunikasi risiko Di analisis risiko Sementara manajemen dan komunikasi risiko Bukan bagian integral dari epidelingkungannya Pelaksanaan epidemiologi lapangan Proses penerapan di tempat kerja Tetapkan kekerapan penyakit Konfirmasi diagnosis Tetapkan definisi kasus Analisis data tentang waktu, tempat, dan orang Tetapkan kelompok rentan Buat hipotesis yang menjelaskan papanan spesifik Dan penyakit yang diakibatkan Uji hipotesis dengan statistik Bandingkan hipotesis dan fakta yang diketahui Lakukan pengendalian dan pencegahan Rencanakan studi yang lebih sistematik Siapkan laporan tertulis Instrumentasi dan pengukuran masalah Menjadi hipotesis Salah pembuktian Hipotesis menjadi operasionalisasi Variable Data interpretasi hipotesis terima atau ditolak Hipotesis itu pembuktian Rencangan penelitian Instrumentasi dan pengukuran Jadi tipe studi epidemiologi Ada observational studies Descriptive dan analytic studies Ecological Correlational population Cross-sectional atau prevalency Itu unit studinya individual Case control itu Nama lainnya case reference Pada individu Cohort itu Nama lainnya follow up Pada individu Experimental studies Nama lainnya intervention studies Renewas control trials Renewas control trials Alternative name clinical trials Unit study patients Field trials Unit study healthy people Community trials Alternative name itu community intervention studies Dan unit of studies communities Need this Case control design Case control study Case control study Time Ke kanan Direction of inquiry Ke belakang Ke belakang Jadi Population Start with cases And controls Cases people with disease Exposed Not exposed Controlled People without disease Exposed Not and Not exposed Kajian lapangan Kumpulkan informasi Kapan pekerja mulai sakit Dimana mereka mendapatkan penyakit Karakteristik pekerja Jenis bahan kimia risk agent Dosis referensi untuk setiap jenis bahan kimia risk agent Media lingkungan tempat risk agent berada Udara, air, tanah, pangan Konsentrasi risk agent dalam media lingkungan yang bersangkutan Jelur-jalur pengecanaan risk agent Populasi dan subpopulasi yang berisiko Laguan kesehatan berindikasi efek papanan risk agent Pengkajian informasi deskriptif Tidak sepenuhnya mengindikasikan faktor risiko Lakukan metode analitik Tetapkan kekerapan dan perbandingan Perbandingan sakit dan sehat Lalu exposed dan unexposed Konfirmasi diagnosis Sering memerlukan pemeriksaan penunjang Tindakan dan pengobatan tidak selalu harus menunggu konfirmasi Konfirmasi merupakan hasil gabungan pemeriksaan Terapan epidemiologi Informasi deskriptif tidak sepenuhnya mengindikasikan faktor risiko Lakukan metode analitik Tetapkan kekerapan dan perbandingan Perbandingan sakit dan sehat Lalu exposed dan unexposed Konfirmasi diagnosis Sering memerlukan pemeriksaan penunjang Tindakan dan pengobatan tidak selalu harus menunggu konfirmasi Konfirmasi merupakan hasil gabungan pemeriksaan Menetapkan kasus Gunakan gejala dan tanda klinis Dan teknik laboratorium dan penunjang lain Pada tahap ini lebih baik Pendekatan sensitivitas tinggi Gunakan definisi kasus sederhana Untuk memulai tindakan Analisis data waktu, tempat, dan orang Kapan pekerja pertama kali sakit Di mana mereka terkena paparan yang diduga penyebab Rewind pekerjaan sebelumnya Bagaimana karakteristik pekerja yang sakit Lakukan pengendalian dan pencegahan Sesegera mungkin Terutama yang toxic dan irreversible Terkadang tanpa harus menunggu informasi lengkap Selalu direview bila ada informasi baru Pembuatan laporan, dokumen kegiatan, catatan pencapaian Dokumen potensi isu medis dan negal Review sistematik yang memerlukan analisis selanjut Sebagai pedoman untuk pengendalian dan pencegahan lanjut Ukuran-ukuran epidemiologi Menghitung ukuran epidemiologi Frekuensi itu Prevalence and incidence Itu how much disease Association Dari risk difference Risk ratio More disease among exposed Frekuensi Menjadi prevalence rate The prevalence rate P For a disease is calculated as follows P Because the number of people with the disease or condition at a specified time Over number of people in the population at risk at the specified time Di kali 10 pantat N Incidence rate Itu jumlah number of people who get a disease in a specific period per sum of the length of time during which each person in the population at risk Jadi sebenarnya beda penyebut Penyebutnya antara prevalence dan incident Penyebut prevalence itu number of population Of people in the population at risk at the specific time Call incident into some of the length of time during which each person in the population is at risk Untuk statistik kecelakaan kerja Frekuensi rate itu EFR sama dengan jumlah cedera dengan Hilang waktu kerja dikali 1 juta Per total person hours Worked Severity rate Itu sama dengan jumlah hari kerja hilang dikali 1 juta Per total person hours worked Average time loss rate Itu sama dengan AVTLR Yaitu Frequency Rate Per Severity Rate Contoh perhitungan ya Jumlah tenaga kerja 500 orang tenaga kerja Total jam kerja 50 minggu Dengan 48 jam setiap minggunya Mengalami 60 kali kecelakaan kerja dalam setahun Dikarenakan penyakit Kecelakaan dan sebab-sebab lain Tenaga kerja tidak masuk kerja sebanyak 5% dari seluruh waktu kerjanya Jadi Misalnya jam kerja orang seluruhnya 500 kali 50 kali 48 sama dengan 1 juta 200 ribu Masih harus dikurangi 5% dan menjadi 1 juta 140 ribu Oleh karena itu maka F sama dengan 52,63 dibulatkan menjadi 53 Angka frekuensi kecelakaan tersebut menunjukkan Bahwa dalam setahun terjadi 53 peristiwa kecelakaan pada setiap 1 juta jam kerja orang Frekuensi safety rate FSI sama dengan akar dari frekuensi rate dikali safety rate dibagi 1000 Safety score itu sama dengan Selisih dari FR sekarang dikurang FR sebelumnya Dibagi akar dari Frekuensi rate sebelumnya dibagi juta jam kerja orang sekarang Safety score tidak Memiliki dimensi khusus Safety score positif menunjukkan keadaan yang memburuk Dan sebaliknya jika angka safety score negatif Menunjukkan keadaan yang membaik STS antara positif 2 dan negatif 2 tidak menunjukkan perubahan Berarti STS di atas positif 2 menunjukkan keadaan yang memburuk STS di bawah minus 2 menunjukkan keadaan yang membaik Ya ini contoh statistik kecelakaan kerja dibuat Tabel dengan kolom jumlah tenaga kerja, jam kerja, jumlah jam kerja orang, faktor pengali, hilang waktu kerja Lalu di data FR, SR, LTR, FSI, dan safety scorenya Catatan penggunaan hasil statistik K3 hanya sarana menunjuk penunjuk evaluasi Tidak untuk digeneralisasi, tidak untuk standar keamanan atau keselamatan Tidak memperhitungkan kasus-kasus kecil dan kejadian near miss Tidak memperhitungkan aspek kumulatif bahan-bahan berbahaya Occupation injury trend 19.3 sampai 2001 Ini contoh kasusnya Digrafikan total di data Ditampilkan dalam diagram garis Dengan Sumbu Y nya read per 100 workers Dan sumbu horizontalnya adalah tahunnya Dengan interval setiap 2 tahun Jadi kita ukur total cases Lalu case without lost work days Dan juga lost work day cases Ini contoh penyajian data untuk Frequency rate per 100 ribu Dan juga fertility rate per 100 ribu Tenaga kerja Dan juga diagram batang dari jumlah perusahaan yang memperoleh sertifikat K3 Penilaian untuk kasus penyakit akibat kerja Ukuran asosiasi Apakah penyakit lebih banyak pada terekspos Bandingkan frekuensi pada terekspos Dan tidak terekspos Difference itu Risk difference Rd Sama dengan I1 dikurangin I0 0 itu no effect Ratio itu Risk ratio RR Sama dengan I1 per I0 1 jika no effect Outs ratio itu Or Outs 1 per Outs 0 1 itu no effect Relative risk RR Sama dengan IP1 per IP0 Atau sama dengan IR1 delta T Per IR0 delta T Sama dengan IR1 Sama dengan IRR Risk ratio Adalah ratio rate Untuk risiko jangka pendek Outs ratio digunakan untuk menghitung Asosiasi ratio dari Outs Yang disebut juga cross product ratio Relative Outs Atau incidence density ratio Pada studi Kasus Kelola Outs ratio dari tenaga kerja Terpapar potensi bahaya lingkungan kerja Dan yang tidak terpapar potensi bahaya Outs ratio Traditional case control study No prevalence or incidence of disease No RR for disease Outs ratio Outs Itu sama dengan P per 1 main P Dengan P adalah risk of disease Jadi Or sama dengan Outs 1 per Outs 0 If disease is rare Or Mendekati nilai RR Contoh RR dan RD Itu disease Lung cancer Exposure asbestos Jadi ini dipisah Cancer Dengan expose 200 Non expose 12 Dan no cancer Exposure 3800 Sementara no expose 1988 Jadi total expose Ada 4000 No expose 6000 kasus Sehingga Total seluruh kasus Adalah 10.000 Dalam 40 Tahun Incidence proportion I1 0,055% I0 0,0 0,2% IRD 0,048 4,8% Added risk RR 25 25 Kali Risiko M 0,099 0,083 9 10 Terima kasih.